Mas Adi kalau kita lihat ya konfigurasi partai politik dalam Pilpres 2024 ini peta pertarungannya apakah akan sama dalam Pilkada Serentak khususnya di Jakarta? Ya saya kira ada kecenderungan Pilkada Jakarta ini semacam big match tanding ulang yang mengkloning konfigurasi politik dalam Pilpres yaitu kubu oposisi dan kubu penguasa. Nah kubu penguasa per hari ini kecenderungannya itu ingin mengusung Ridban Kamil untuk bertanding di Jakarta Gerindra misalnya sudah definitif mengumumkan tertarik untuk mengusung Ridban Kamil disusul oleh PAN bahkan Projo disitu yang saya kira sebagai instrumen-instrumen yang bisa diukur betapa memang kawan-kawan yang terkabung dalam KIM itu intensinya untuk memajukan Ridban Kamil. Dan pada saat yang bersamaan misalnya ada Anies Baswedan yang kita sebut sebagai antitesa dari kekuasaan politik hari ini yang sudah secara definitif diusung oleh PKB kemungkinan besar akan segera bergabung PDIP dan PKS dan sangat mungkin juga Nasdem ada di dalamnya. Ini kan yang tampak di permukaan. Tapi sayangnya Vita saya mencatat sejumlah anomali dalam Pilkada Jakarta. Kenapa anomali? Pertama anomalinya itu ini Anies turun kelas terus terang. Ini adalah calon presiden. Kemudian tanding ulang di Pilkub secara grade politiknya ini turun menurut saya. Ini kan yang sebenarnya menimbulkan begitu banyak resistensi belakangan. Pilpres aja kalah gimana Pilkub? Oke Mas Adi sebelum kita bahas soal nanti detail pertokohnya. Kita yang fokus dulu kok. Tadi kan Mas Adi menyampaikan bahwa ini rematch antara oposisi dan juga penguasa. Apakah artinya dalam Pilkada Serentak di tahun ini khususnya di Jakarta apakah preferensi politik atau pilihan politik dari Pak Jokowi ini sudah pasti akan berbeda dengan partai pengusung ya waktu itu. PDI Perjuangan misalnya. Ya itu sudah aku yakin kok. PDIP dan Pak Jokowi udah gak bisa lagi dikait-kaitkan. Sudah lama wasalam kok. Dan ada kecenderungan misalnya. Kenapa PDIP itu tertarik misalnya untuk membangun koalisi dengan Anies Baswedan? Karena di kubu penguasa, di Tuhan Kamil ada sentuhan Pak Jokowi. Dan sangat mungkin nanti di kemudian hari RK itu pendampingnya adalah Mas Kaisang. Ini yang sepertinya mendebalkan satu keyakinan. Di mana ada Pak Jokowi, intensi politiknya ada di situ. Maka sepanjang itu juga haram bagi PDIP untuk menjadi bagian dari koalisi. Ini yang akan terulang, Pak. Ya, itu akan terulang lagi. Kita menuju ke Bang Gilbert. Akan ada preferensi politik yang berbeda antara Pak Jokowi dengan juga PDI Perjuangan. Tanggapan dari PDI Perjuangan seperti apa, Bang Gilbert? Baik, makasih. Saya kira bukan sesuatu yang aneh kalau hal itu terjadi ya. Dan bukan berasal dari PDI Perjuangan. Bahwa kemudian berbeda sepanjang kemudian rakyat yang diuntungkan. Tentu tidak ada masalah. Asal jangan kemudian merubah peraturan demi kepentingan pribadi. Kalau buat itu, buat PDI haram hukumnya. Bukan kerjasama dengan orangnya. Tetapi haram hukumnya buat PDI Perjuangan membuat sesuatu yang ilegal secara legal. Tapi artinya PDI Perjuangan tidak masalah kalau preferensi politik dari Pak Jokowi ini berbeda dengan PDI Perjuangan? Tidak masalah soal itu? Dan kita tidak masalah sepanjang kepentingan rakyat yang kutamakan. Dan itu memang dari dulu sih, Kap PDI. Jangankan sekarang, orde baru saja kita puluhan tahun ada di luar kok. Dan bukan barang haram kita anggap itu. Demokrasi itu kan masalah perbedaan. Bahwa kemudian kita berbeda ya wajar-wajar saja. Bahwa kemudian siapa yang kemudian dipilih rakyat itu yang menjadi penting. Oke, baik. Kita menuju ke Bang Habib. Bang Habib, sepakat gak tadi sampaikan oleh Mas Adi? Bahwa akan ada rematch antara oposisi dan juga penguasa. Nanti di Perjuangan Serentak, khususnya di Jakarta. Jawabnya sekarang? Apa nanti? Sekarang, silahkan. Sekarang dong, Mas Ananti. Biasa begitu. Jebakan. Jadi begini, saya pikir ini masih ada waktu dua bulan, situasinya masih dinamis. Belum ada yang bisa memastikan konfigurasinya siapa melawan siapa. Karena masing-masing kedua sisi, misalnya tadi dikatakan didefinisikan oposisi, didefinisikan penguasa. Di tempat masing-masing juga belum jelas calonnya. Apakah misalnya Anies pasti didukung oleh partai-partai yang disebut oposisi? Definisi oposisi juga sekarang kan masih sumir, partai-partai mana saja yang beroposisi. Yang kedua, apakah finalnya, misalnya Pak Ridwan Kamil akan dicalonkan, didaftarkan ya pencalonannya termasuk oleh Gerindra. Kan partai Gerindra tidak bisa secara sendiri memutuskan lalu mendaftarkan. Mesti bicara dengan partai-partai lain yang kuotanya cukup. Terutama memang kami ada semacam tekad dalam setiap pilkada semaksimal mungkin. Kita ini bicaranya dengan Kim dulu, teman-teman Kim. Tapi kami juga tidak menutup kemungkinan berbicara dengan teman-teman yang tadinya tidak tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Karena itu kami tidak bisa prematur bahwa kemungkinannya akan seperti ini. Karena kami ini kan bicara harus ada pertanggung jawabannya. Oke, tapi begini Bang Habib, sebelum kita bicara soal tokoh ya, tadi kan Bang Habib juga menyampaikan ada komunikasi yang dibangun Koalisi Indonesia Maju. Apakah juga komunikasi antar internal Partai Koalisi Indonesia Maju ini juga dikomunikasikan dengan Pak Presiden dalam hal ini? Ya pasti ya, Pak Presiden Jokowi apa Pak Presiden? Pak Presiden Jokowi. Kan yang masih menjawab Pak Jokowi. Iya, iya, enggak. Kadang-kadang kalau kita bicara Presiden juga. Jadi Presiden terpilih. Iya, gimana Bang Habib? Ada komunikasi juga dengan Pak Jokowi? Pasti dong, dengan kedua tokoh tersebut, saya pikir dua tokoh utama kami ya, Pak Jokowi dan Pak Prabowo, ya semua pasti kita saling diskusi lah. Oke, jadi artinya nanti siapapun tokoh yang akan diusung oleh Partai Koalisi Indonesia Maju itu atas persetujuan dari Pak Jokowi? Kita tidak... Bisa disimpulkan gitu enggak? Enggak, enggak bisa. Anda simplifikasi seperti itu. Oke, jadi gimana? Kami mengutamakan musyawarah, ya kan? Jadi semua yang akan kami sepakati tentu berdasarkan musyawarah. Oke, berdasarkan musyawarah ya. Oke.